Pemerintah Kota Banjarbaru menjanjikan sejumlah reward atau hadiah kepada sekolah yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Penghargaan ini diberikan untuk memacu semangat pihak sekolah termasuk siswa-siswi agar patuh terhadap aturan pemerintah dalam meminimalisir terciptanya kelas terbaru di lingkungan sekolah. Jadi untuk reward ini kepada sekolah yang bisa menjalankan protokol kesehatannya yang bisa memastikan sarana-prasarana untuk protokol kesehatan ini berjalan ini bisa berjalan begitu ini ada rewardnya. Tetapi kalau ada sekolah ternyata protokol kesehatannya kendur. Sarana-prasarana pendukungnya ini tidak berfungsi, nah ini ada punishment. Jadi kita berharap peran dari kepala sekolah, dewan guru, pengurus sekolah lainnya ini lebih fokus lagi dalam penanganan peserta didik termasuk dalam pelaksanaan 5M kepada peserta didik. Sementara itu Kapolres Banjarbaru, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Nur Hamid meminta kepada pihak terkait dalam hal ini dinas pendidikan agar melakukan pengawasan terhadap sekolah percontohan yang akan menggelar PTM. Pihaknya pun mewanti-wanti jika terdapat sekolah yang melanggar protokol kesehatan selama PTM maka akan langsung dijatuhi sanksi berupa penutupan sementara. Punishment harus dituankan menurut saya. Karena kita harus konsisten komitmen di dalam pelaksanaan ini semuanya. Kalau hanya aturan kita sampaikan, tidak dilaksanakan, pun punishment yang tidak ada itu juga permasalahan. Sehingga nanti masing-masing pimpin dan kepala sekolah itu juga peran dan punya tanggung jawab bagaimana ketentuan ini benar-benar dijalankan dengan baik. Dan tadipun juga saya rapat juga dengan Pak Wali, Pak Kajari. Satu saat kita akan sidak di tempat sekolah di mana kira-kira. Setelah nanti sekolah tersebut tidak melaksanakan prokes, ya mohon maaf. Pandasnya kita sudah tentukan di situ, saksanakan. Apakah berhenti seminggu, satu bulan, atau bagaimana. Sehingga nanti kita ada komitmen bersama. Jangan dari pihak BEM membuat aturan, nanti dari pihak sekolah tidak konsisten atau tidak melaksanakan aturan tersebut. Makanya pandas kemenangan disampaikan oleh Pak Kajari Kota itu penting. PTM di Kota Banjarbaru sendiri dijadwalkan bergulir awal Oktober mendatang dengan sejumlah sekolah sebagai percontohan dalam pelaksanaan awal. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!